Tiga hari sangat refreshing, jadi setiap pagi kita olahraga, kemudian kegiatan baris berbaris dan acara di kelas. Jadi sepanjang hari penuh, namun kita semua bergerak bersama, memakai seragam yang sama, dan setiap kali break untuk makan siang juga dipimpin oleh Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden. Jadi sangat membuat suasana berbeda, dan di lembah titar ini udaranya baik sekali. Tentu para desenjak, karena dilakukan bersama dengan akademi dari semua angkatan, dan suasananya hujan. Jadi salut kepada Pak Presiden, tengah hujan yang luar biasa, beliau bersama dengan para taruna. Yang paling berkesan di sini banyak hal ya, banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama, setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama. Dan juga kita diajarin PBB baris berbaris untuk yang dasarnya, dan di sini juga kita bisa melihat sisi humanisme yang Pak Prabowo itu luar biasa sekali. Auro beliau saat memimpin, beliau tegas, tapi saat ke kita di sini seperti anak-anaknya beliau, beliau juga bisa menjadi seorang bapak yang luar biasa, bisa menjadi sahabat yang luar biasa. Dan kadang kita bisa ketawa sama beliau, kita juga bisa mendengarkan arahan serius dari beliau juga. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus, kompak terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk berhasilan. Jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini, pucuk pimpinan tertinggi, Pak Presiden sendiri juga ikut baris berbaris, makan semua sama jamnya, sehingga beliau ingin menunjukkan rasanya, mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti bahwa pemimpin akan sama-sama. Jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama, tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin, supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita masing-masing. Terima kasih telah menonton!